Baru saja Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR, jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Bapak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN, dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otoritas IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus, Presiden mengangkat Menteri PUPR, Pak Basuki, sebagai PLT Kepala Otorita IKN, dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN, sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi, Bapak Presiden berharap, tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden, agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, dengan visi semula, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Saya kira itu pengantar dari saya, saya persilahkan kepada Pak Menteri PUPR untuk menyampaikan selanjutnya.